Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya lagi ya, Samuddin di Karismacal pastinya. Jadi gini teman-teman ya, kita sekarang mau review laptop yang memang konsepnya agak aneh. Anehnya gini, ini laptop kan dia dari merek HP ya, yang ukurannya 13,3 inch. Untuk tipe lengkapnya adalah HP NV13 BA1030TX. Dan untuk produk ini dibanderol di harga Rp 15.999.000. Anehnya dia itu layarnya touchscreen, tapi dia nggak bisa dilipet dan nggak dibawakan setilus pen sama produk HP-nya. Nah, anehnya di sana, tapi ya kalau waskaya pakai, sebenarnya asik-asik aja ya. Layar laptop konvensional, tapi dia bisa touchscreen. Memang kekurangannya jelas, nggak bisa dilipet. Tapi jangan salah dulu ya, ini laptop juga dikasih jeroan yang cukup mumpuni. Karena varian NV itu adalah varian premium kalau dari merek HP. Ini laptop cukup ringan ya, kalau kita tenteng kemana-mana, dia bobotnya cuma 1,3 kg. Karena layarnya yang kecil, tapi dia semua materialnya berbahan dari aluminium. Kalau untuk spek detailnya, kalian bisa lihat seperti ini. Dia akan menggunakan processor Intel Core i5 yang 1135G7. Yang jelas adalah varian processor ini udah dibekali juga sama VGA Dedicate NVIDIA GeForce Mi450 2GB. Dan Intel Iris Xe juga. Itu yang bikin enak, karena ini laptop yang akhirnya akan bisa dimanfaatkan untuk kerja desain ataupun konten kreator. Terus laptop ini juga dibekali dengan RAM 8GB, yang memang di mana ini laptop RAM-nya nggak bisa diupgrade. Dan itu jelas terlihat, karena ini model laptop premium, jadi dia udah tersolder semuanya kalau untuk memorinya. Tapi penyimpanan pada laptop ini cukup lumayan ya, dia dikasih 512GB yang PCIe generasi ketiga. Yang kalau kita tes ini, pakai software Crystal Dismark itu, untuk kecepatan baca dan tulisnya di angka 3000-an. Wah ini super ngebut ini ya, namanya laptop premium, nggak mungkin dia speednya lelet. Dan dia juga dikasih SSD ini dari merek Samsung ya teman-teman ya, bisa kalian lihat seperti ini. Terus laptop ini yang jadi unggulan juga adalah karena dia menggunakan layar display yang 13,3 inch. Yang menggunakan resolusi Full HD di angka 1920x1080 pixel. Terus laptop ini layarnya yang jelas sudah touchscreen, panelnya IPS, dia bezelnya tipis, dia micro-age ya. Terus dia juga sudah break view juga. Yang jelas ini laptop memiliki kecerahan layar di angka 400 nits. Dan yang saya bikin heran ya, kok ini laptop bisa-bisanya dia dikasih layar 100% sRGB. Nah istimewa kan, jerawannya bagus, layarnya touchscreen juga memiliki akurasi warna yang sangat menunjang kebutuhan untuk desain kalian. Nah laptop ini teman-teman ya, meskipun dia layarnya kecil di ukuran 13,3 inch, tapi dia memiliki cukup banyak sekali kelebihan. Salah satunya ini, kalian bisa lihat, ini laptop kan jenisnya varian NV ya. Kalau saya berbicara NV itu memang adalah salah satu segmen premium yang dimiliki oleh merek HP. Nah bagusnya disana, otomatis kalau kalian pakai laptop ini, kelihatan aja logonya aja udah beda. Ini laptop memang dia mencerminkan laptop yang cukup eksklusif menurut saya, karena semua materielnya berbahan dari aluminium. Mau dari cover bagian depan sampai cover bagian bawah sekalipun. Terus kalau kalian tenteng kemana-mana, ini laptop juga cukup ringan ya. Bebotnya di angka 1,3 kilo. Tapi jangan salah, meskipun dia enteng ini, kalau kalian pakai itu daya tahan baterainya cukup pewanjang, bisa sampai 15 jam. Nah istimewanya disini ya, karena dia baterainya itu menggunakan yang ukuran 3 cell dan 51Wh. Dan untuk jenis baterainya ini, dia Li-ion Polymer. Terus kalau kalian mau ngecas di laptop ini, ini cukup unik temen-temen ya. Dia bawaan chargernya itu kan dia bulat colokannya ya. Sama untuk tegangan daya adapternya itu 65W. Tapi kalian masih bisa ngecas lewat colokan USB tipe C-nya. Karena dia support untuk power delivery. Cukup universal nggak pakai ribet. Pas ketinggalan cas, bisa pinjam temennya yang sama-sama pakai USB tipe C. Tapi kalau pengalaman eksperensi saya pas ngetik di laptop ini, wuh istimewa bro. Karena dia kecapnya cukup lebar, jadi nggak gampang tipe pas ngetik, terus juga udah dikasih backlight juga. Sama di tombol-tombol keyboardnya ini, terdapat beberapa tombol yang cukup fungsional dan unik menurut saya. Karena jarang HP mengaplikasikan pada beberapa produk yang lain. Contohnya ini, kalian bisa melihat kalau untuk tombol sebelahnya F12 ini, fungsinya adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kameranya. Ini unik loh ya. Sama kameranya juga jelas ya, dia nggak burik. Jadi akan sangat bermanfaat untuk kebutuhan meeting kalian. Terus di laptop ini, pada layout keyboardnya juga terdapat untuk fingerprint juga. Jadi cukup unik, simple, tapi tetap terlihat elegan menurut saya secara body. Di laptop yang mungil ini ya, yang ukurannya 13 ini, si HP juga ngasih berbagai banyak kejutan menurut saya. Salah satunya adalah laptop ini, dia dikasih settingan untuk pengaturan fan control. Lihat di sana, kalian bisa masuk kepada tombol yang bisa ditekan di tombol F12 itu. Kalau udah ditekan, muncul tampilan seperti ini. Dan di sana ada pengaturan untuk thermal profile sama sistem control. Di dalamnya itu terdapat pengaturan, misalkan kalian pengen gunain laptop dalam mode yang memang kebutuhan untuk powerful, misalkan untuk desain atau game, kalian bisa memanfaatkan settingan yang ada di dalam sini. Biar laptop kalian nggak terasa panasnya berlebih. Cukup keren menurut saya. Sedangkan untuk pengalaman yang lain ya, pas saya pakai laptop ini, dia audionya istimewa bro, karena dia menggunakan Bang & Wall Fusion. Jadi kalau kalian ini mau pas bad mood ya, dengerin musik, jazz, rock, ataupun kalian dengerin koploan, wah enak sekali pakai laptop ini. Tak jamin bro. Karena kualitas audio dari Bang & Wall Fusion itu nggak usah dirakuan lagi. Dia mirip-mirip kayak Dolby, tapi bassnya lebih keluar menurut saya. Terus laptop ini ya, karena dia modelnya tipis, otomatis IO portnya itu banyak yang dihapus sama HP. Dia cuma dikasih beberapa aja di sini. Contohnya, laptop ini dikasih 2 buah USB tipe A, sama 1 buah USB tipe C, yang terletak di bagian kiri dan kanan. Terus laptop ini juga ada lubang untuk microphone, sama earphone combo jack, serta 1 lubang untuk micro cut reader di sini. Lah memang sih, kelebihan laptop ini, kalau untuk USB tipe C-nya kan bisa dipakai untuk power delivery, alias ngecas, ataupun untuk display port juga. Tapi si HP ngasih alternatif yang lain, ketika kalian butuh untuk presentasi yang butuh colokan HDMI. Ya ini, si HP ngasih colokan converter USB tipe C, yang keluarnya ada port HDMI, terus juga ada port tipe C sama tipe A. Ini akan sangat bermanfaat untuk kebutuhan produktif kalian. Sama laptop ini juga mau saya compare nanti ya. Saya bandingkan sama laptop yang udah saya review. Karena mengingat laptop ini, untuk dapur pacunya cukup powerful. Dia dikasih prosesor Core i5 Gen 11, serta VGA udah diskret grafis, NVIDIA GeForce MX450. Kita tes benchmark, kita tes juga untuk nge-game. Meskipun kecil, tetap enak bro. Jadi simak seperti ini angka-angkanya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!